Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Mudiara Podcast Nah, kali ini Ustazah kedatangan bintang tamu yang luar biasa didampingi oleh ayah yang super hebat Selamat datang Kak Sheryl dan juga ayah Terima kasih untuk sudah berkenan hadir di Mudiara Podcast kali ini Langsung saja Ustazah mau bertanya-tanya mengulik seputar Kak Sheryl dan juga kids and kids parenting kepada ayah dari Ananda Kak Sheryl Baik ayah, terima kasih sudah datang dan gimana perasaan ayah setelah ayah tahu kakak menjadi juara pertama dari Math and Language Competition Oke, perasaan saya dan ibunya Alhamdulillah sangat bahagia sekali karena Sheryl Alhamdulillah bisa menjadi juara satu di Math and Language Competition yang tahun 2021 untuk kelas dua kali ini Dan Alhamdulillah berarti masih meneruskan di waktu kelas satu juga Wah luar biasa Kak Sheryl, mungkin bisa diceritakan ayah proses latihan kakak di rumah seperti apa ya Kalau kita sendiri sebagai orang tua sih mulai dari Sheryl mulai kecil mulai dari mereka sampai saat ini perannya sangat cukup tinggi Jadi kita sebagai orang tua kan mempunyai tugas masing-masing meskipun bekerja di rumah Tapi kita setiap harinya meluangkan waktu untuk pecengkrama, untuk diskusi dengan anak Itu setiap harinya kita dapat minimal 30 menit sampai 1 jam, minimal kita harus tanya untuk progresnya setiap hari seperti apa Progresnya seperti apa, seperti itu sebetulnya Wow, luar biasa Kemudian ayah, terus ada ingin tahu cara belajar kakak di rumah itu seperti apa sih ya? Kalau cara belajarnya Kak Sheryl sendiri mulai dari kecil menjadi sekolah di TK Sampai saat ini kita sih menanamkan yang kita paling utama itu disiplin Berarti ada dua hal, yang pertama disiplin, yang kedua untuk time management Jadi mulai kecil Kak Sheryl sudah dibiasakan dari saya sendiri dan ibunya juga dari mamanya untuk selalu bisa disiplin Tapi manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya dan time management Jadi mulai kecil Kak Sheryl sudah diajarkan untuk membuat daily activity Ya sabarnya dia harus ngapain, dia harus membagi waktunya semaksimal mungkin agar optimal Karena saya mau menyampaikan ke Kak Sheryl, jadi orang hebat itu bukan orang yang pintar Tapi orang yang benar-benar bisa manfaatkan waktunya sebaik-baiknya Seperti kayak kita sampaikan juga di Al-Quran tentang Wal Asri Jadi orang yang luar biasa menurut Obrus Wadham wa ta'ala Ya orang bisa membagi waktunya dengan luar biasa, dengan baik dan bermanfaat Karena setiap manusia itu mempunyai waktu yang sama tinggal kita sendiri Bagaimana sebagai orang tua dan anak semuanya manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya Dan untuk belajar sendiri Kak Sheryl, setiap pagi konsisten bangun, subuh sudah bangun Sudah mempersiapkan untuk kesekolahnya dan juga kita disiplin, tidak boleh terlambat untuk semuanya juga Jadi kalau ada waktunya tidur, tidur, waktunya main-main, waktunya belajar, belajar Setiap hari seperti itu, kita orang tua selalu support terhadap anak Apabila ada anak mengalami kendala di sekolah, kita setiap hari melalui support Kalau nggak bisa tanya ke bundanya, ya tanya ke saya, ini gimana biasa Saya kan abi, gimana biasa, kita selalu support mendampingi terus perkembangan dari si anaknya sendiri Si Kak Sheryl sendiri, seperti itu sih bunda Wah luar biasa, orang tua yang sangat support segala kegiatan dari Kak Sheryl ya, ayah ya Kemudian apakah memang Kak Sheryl ini sudah memiliki kepertarikan dengan matematika ya, dari kecil? Alhamdulillah sih, kita sudah nemuin bakatnya mulai dari TK ya Kebetulan kita faceback TK-nya bukan dari TK Munti Arana Soleh, tapi dia dari TK setengah sebelah Dan kita mengikuti kelomba Intergarden Match waktu itu di sini dan Alhamdulillah juara satu Dan kemudian saat itu kita mengetahui ada kelebihan Kak Sheryl dari matematika Ya Alhamdulillah sih dari kita sendiri orang tuanya juga suka Kebetulan saya pribadi memang suka matematika mulai dari kecil Mulai sampai saat ini memang bidang untuk angka luar biasa Alhamdulillah kelebihan kita dari angka Jadi kita kembangkan Kak Sheryl, nggak hanya matematika Jadi semuanya yang apa, yang pelajaran yang Kak Sheryl harus bisa support, harus bisa suka semuanya sih Pesan dan kesan ayah dengan terselenggaranya kegiatan semacam ini, math and language competition-nya seperti apa ya? Pesannya sih Alhamdulillah nih, kegiatan seperti ini sangat luar biasa ya Sangat positif sekali bagi kita orang tua, bagi dan juga anak-anaknya juga Karena dengan adanya, malah nggak diketahui setiap bulan atau setiap berapa periode sekalian ada peromba Itu mengasah anak untuk berani tampil, berani memberikan yang terbaik Dan mengasah mentalnya dari anak-anak sendiri supaya buat ke depannya sendiri itu lebih bagus Karena kita kan ke depannya dari real life itu kehidupan yang sungguhnya Kehidupan yang benar-benar dia bisa mandiri, bisa berkompetisi Dan tentunya dengan cara-cara yang jujur, dengan cara Bukan berarti saya lagi tanamkan, nggak harus jadi juara satu Juara itu hanyalah sebuah apa ya, hanya reward aja Tapi yang penting itu prosesnya Luar biasa, konsisten dan tetap semangat di akal ya Yang terpenting bukanlah juaranya, tapi prosesnya Wah luar biasa perpindahan kita kali ini Tidak hanya dengan ayah Sekarang saya akan berbincang dengan sang juara yaitu Kau Syari Rasanya gimana Kak? Setelah kakak tahu bahwa kakak menjadi juara satu math and language competition Nah Seruan yang terjadi pada saat kakak bertanding melawan teman-temannya Seru ya Kak Sheryl ya Nah bertepatan dengan hari ayah yang kemarin sudah telah sana Apa yang mau Kak Sheryl ucapkan untuk kedua orang tua terutama ayah Karena bertepatan dengan hari ayah kemarin Apa yang ingin kakak sampaikan Apa yang ingin kakak sampaikan? Apa yang ingin kakak sampaikan? Terima kasih kakak sampaikan Terima kasih kak Sheryl Dan juga ayah untuk kedatangan dan juga tips and tricksnya dalam parenting Sampai jumpa di video podcast selanjutnya dengan bintang kamu yang luar biasa pastinya Jangan lupa like, comment, subscribe Oke, see you in the next podcast Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton